Intro Dan pemirsa tiga pasangan calon gubernur, wakil gubernur NTT mengikuti tes psikologi oleh tim dari Himpunan Sosiologi Indonesia Para bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT nampak akrab saat mengikuti psikotest di salah satu hotel di kota Kupang dan juga pemeriksaan urin di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT Psikotest yang digelar di salah satu hotel ini dilakukan oleh Himpunan Sosiologi Indonesia yang dipimpin oleh Psikologi Santi Sunggoro Menurut Santi Sunggoro, psikotest calon gubernur penting dilakukan untuk melihat kemampuan kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan integritas dari setiap bakal calon En… membersakan desk tertulis ya, dan wawancara. Ya terus desk tertulis bales tiga sampai empat jam dan wawancara peripwangan disebabkan apa yang dito oleh dirap rounded prote really? dan apa yang kita mencari persis dua kali ini? ini ya untuk kita tahu bisa akan metode untuk bersangkutan pengelola newer buryan, 2019 ini kemampuan saya sudah berrec una pakaian Seluruh kejauh, kondisi tersebut mempengaruhi para calon. Semua pesanan calon gubernur dan wakil gubernur di sela-sela psikotest terlihat akrab satu dengan yang lainnya. Setelah psikotest dilanjutkan dengan pemeriksaan urin di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT. Selama psikotest dan pemeriksaan urin, bahwa seluruh provinsi NTT juga mengawasi proses itu berjalan. Dari Kupang, Oktobera Tim Ainews memberitakan. Terima kasih.